lagi-lagi Tiongkok menciptakan penemuan besar di dunia pertama kalinya di dunia dokter di Shanghai menyembuhkan diabetes seorang pasien melalui transplantasi sel pankreas dan ini sudah diuji ke pasien pria yang berusia 59 tahun dia mengidap diabetes type 2 dan sekarang pria ini sudah bebas insulin sudah 33 bulan bebas insulin bahkan tidak mengkonsumsi obat oral tajani hau nama aku Intan selamat datang di channel aku Dainesti sebelumnya Intan mau membacakan pesan dari Saweria yang masuk dari Denny terima kasih sama-sama buat teman-teman yang mau mendukung channel ini teman-teman bisa mensupport via Saweria atau Paypal yang linknya ada di deskripsi di Paypal atau Saweria teman-teman bisa menulis mesej mesejnya itu bisa berupa dukungan kayak Denny Benny ini tadi bisa berupa request video atau lain-lain oke let's start diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini begitu juga dengan perubahan gaya hidup yang sehat makan makanan yang bebas gula olahraga teratur itu tidak bisa menyembuhkan diabetes kalau sudah kena diabetes minum obat ya udah selamanya minum obat bahkan kalau parah ya suntik insulin dulu yang menderita diabetes itu ya yang usianya di atas 40 tahun di atas 50 tahun sekarang ini remaja di bawah 20 tahun pun itu sudah ada yang kena diabetes karena memang perubahan gaya hidup ya zaman dulu mah enggak ada yang namanya coca-cola enggak ada yang namanya red velvet enggak ada black forest nah bayangin guys kalau belum umur 20 sudah kena diabetes konsumsi obat terus tiap hari sejak umur segitu kan kasihan ya buat teman-teman yang terkena diabetes ada secercah harapan buat teman-teman karena para ilmuwan dan dokter di Shanghai untuk pertama kalinya di dunia menyembuhkan diabetes seorang pasien melalui transplantasi sel pankreas yang berasal dari sel punca bahasa gampangnya ini intan mau jelaskan bahasa gampangnya buat teman-teman dokter yang mau merevisi atau mengkoreksi boleh banget ditambah-tambahin juga boleh banget jadi kalau kita makan ya makanan itu diterima oleh usus usus itu bagian mendistribusikan makanan-makanan tersebut misal usus setelah dicernya ada gula gula itu dikasihkan ke insulin itu adalah hormon yang diproduksi oleh sel beta pankreas sel beta pankreas itu salah satu bagian dari pankreas gampangnya kayak gitu nah tugas dari insulin itu itu mengatur gula darah jadi gula itu itu dikasihkan ke sel otot sel-sel tubuh yang lain supaya bisa jadi tenaga supaya kita kuat nah mestinya gula itu bagus pada kasus diabetes ini insulin itu tidak bisa masuk ke sel tubuh karena gula tidak bisa masuk ke sel-sel tubuh akhirnya gula itu masuknya ke darah nah ini yang tidak boleh gula masuk ke darah itu racun sedangkan kandungan gula yang ada di dalam darah itu merusai sembarang-barang misal rusak di jantung bisa mengakibatkan serangan jantung rusak di otak bisa mengakibatkan stroke rusak di ginjal ini yang kasian banget ya bisa menyebabkan gagal ginjal sampai akibatnya cuci darah rusaknya di mata ini juga kasian banget sampai menyebabkan kebutaan atau katarak dini jadi diabetes ini bahaya banget balik lagi ke sel beta pankreas yang Intan bahas tadi yang memproduksi insulin dia memproduksi insulin tapi insulinnya tidak diterima oleh tubuh lama-lama sel beta pankreas itu capek dong dan rusaklah pankreas itu kenobosan dari Tiongkok itu mengganti sel beta pankreas tersebut untuk meregenerasi sel-sel dari sel beta pankreas supaya sel beta pankreas itu bisa bekerja kembali ini sudah diuji kepada salah satu pria dan berhasil loh pria itu usianya 59 tahun dia sudah menderita diabetes tipe 2 selama 25 tahun dan dia berada pada resiko yang serius untuk mengalami komplikasi bahkan ya pria ini sudah mengalami transplantasi ginjal pada tahun 2017 dan sudah kehilangan sebagian besar fungsi pankreas dia itu tiap hari mengkonsumsi insulin disuntik insulin plus obat oral dia juga konsumsi jadi pria ini diabetesnya sudah parah ya sudah ngantem ke ginjal juga sampai transplantasi pada bulan Juli 2021 pria ini menerima transplantasi sel di Shanghai Changcheng Hospital setelah transplantasi itu ya 11 minggu kemudian jadi 2 bulan 3 bulanan gitu ya pria ini sudah tidak menerima suntik insulin secara eksternal dosis obat minum itu dikurangi dan 1 tahun kemudian pria itu sudah tidak minum obat oral fungsi pankreas dari pasien ini itu sudah pulih pankreasnya sudah bekerja kembali secara maksimal total dihitung sekarang nih ya sudah 33 bulan pria ini bebas dari insulin menurut situs web jurnal Cell Discovery pada tanggal 30 April dia bilang bahwa ilmuwan Tiongkok dan dokter-dokter Tiongkok ini sudah bekerja keras dan terobosan medis ini dicapai setelah lebih dari satu dekade mereka berusaha ini Intan mau membacakan cara kerjanya supaya teman-teman lebih jelas gitu ya Intan langsung baca dari sumbernya karena jujur Intan nggak sampai 100% ngerti karena ada bahasa-bahasa dokter di sana tapi Intan yakin banyak-banyak dokter yang lihat ini jadi dia bakal nge juga banyak dari teman-teman meskipun bukan dokter tapi ngerti istilah kedokteran sedikit-sedikit nggak nul putul kayak Intan ini sekarang tak bacakan supaya teman-teman mudeng pasien diabetes parah yang kesulitan mengontrol gula darah hanya dapat diobati secara efektif melalui transplantasi minimal invasif yang menyuntikkan jaringan sel beta pankreas yang diekstraksi dari donor namun karena faktor-faktor seperti kekurangan donor dan kompleksitas teknologi isolasi pankreas sulit bagi transplantasi semacam itu untuk memenuhi kebutuhan klinis saat ini hal ini menjadikan bagaimana meregenerasi jaringan pankreas manusia secara besar-besaran di luar tubuh menjadi fokus akademis global kata tim di Shanghai Inho, peneliti utama dalam tim dan direktur pusat transplantasi organ rumah sakit mengatakan mereka menggunakan sel mononuklear darah perifer pasien sendiri dan memprogramnya menjadi sel punca pluripoten terinduksi autologus mereka menggunakan teknologi yang mereka ciptakan untuk mengubahnya menjadi sel benih dan merekonstruksi jaringan pankreas dalam lingkungan buatan teknologi kami telah matang dan telah mendorong batasan dalam bidang kedokteran regeneratif untuk pengobatan diabetes kurang lebih prinsip dasarnya nemuin cara termenak organ dari selnya si pasien itu FYP ya guys ya ini baru penelitian dan baru satu pasien doang yang berhasil jadi memang perlu banyak penelitian lagi supaya pengobatan ini bisa segera di launching kepada masyarakat tapi lumayan loh guys minimal ada secerca harapan diabetes bisa sembuh semoga segera di launching cepat-cepat di launching cepat-cepat masuk Indonesia karena di Indonesia juga banyak yang kena diabetes Tiongkok ini guys memiliki jumlah penderita terbanyak diabetes di seluruh dunia menurut Federasi Diabetes Internasional 140 juta jiwa penduduk Tiongkok itu kena diabetes artikel tahun lalu juga bilang bahwa Tiongkok itu menyumbang 17,7% dari populasi dunia yang menderita diabetes beberapa minggu yang lalu Intan juga membahas tentang diabetes di Tiongkok sampai menjadi salah satu isu penting di Tiongkok buat teman-teman yang ingin tahu ini linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh sumber Intan hari ini ada di South China Morning Post kalau teman-teman ingin tahu detailnya linknya ada di deskripsi selain dari South China Morning Post Intan juga mau menyatakan terima kasih kepada dokter Albert Prasetya spesialis penyakit dalam yang praktiknya ada di Bumiayu Jawa Tengah karena untuk ngebikin konten ini supaya Intan tidak salah ngomong dan Intan buta banget ya tentang masalah-masalah penyakit kayak gini makanya Intan konsultasi sama beliau supaya tidak digrebek sama netizen oke sampai disini dulu bahasan Intan hari ini buat teman-teman yang mau nambah-nambahin silahkan coret-coret di kolom komentar terima kasih sudah menonton buat subscriber baru selamat datang terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty ini nih videonya di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video pergantian dynasty-dynasty itu itu adalah basic dari semua videonya Intan itu yang pertama yang kedua video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu itu bakal sangat membantu banget karena film-film Tiongkok itu itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana terima kasih udah nonton channel ini sampai habis dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys 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 dan bunyikan lonceng di bawah ya guys